selamat menikmati sehingga kita semua dapat melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2021-2022 meskipun dalam situasi yang serba keterbatasan ini dan dalam kondisi pandemi seperti ini mudah-mudahan kegiatan kita selalu diberikan kelancaran dan semoga pandemi ini bisa segera berakhir dan kita bisa kembali hidup normal seperti biasanya sholawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kehadirat jenungan kita Nabi Agung, Nabi Besar, Muhammad SAW kepada keluarganya dan kerabat-kerabatnya serta kepada kita semua yang insya Allah selalu taat dan patuh kepada ajarannya hingga akhir jaman nanti Amin Ya Rabbal Alamin Sebelum memulai kepada apa yang akan disampaikan saya mau mengucapkan terlebih dahulu selamat dan sukses Semoga kalian semua bisa menjadi siswa-siswi terbaik dari SMK Budi Perkasa dalam kurun waktu 3 tahun ke depan Sebelum ke materi izinkanlah terlebih dahulu saya untuk memperkenalkan diri nama Tariono asal dari Kota Kuningan, Jawa Barat Sekarang saya tinggal di Perum Pila Permata Blok CC2 Nomor 12 di dekat SMP Negeri 13 Tambun Selatan Sekarang di buper ini saya sebagai staff pengajar bahasa Inggris dan juga budaya industri Demikianlah perkenalan singkat saya Semoga bisa menjadi informasi sedikit terkait data diri pribadi saya Selanjutnya di SMK Budi Perkasa ini di SMK yang kita cintai bersama ada 5 jurusan pokok dan juga 3 jurusan yang sudah bergandengan dengan dunia industri diantaranya adalah 1. Dehatsu kelas program 2. Axio kelas program 3. BCA kelas program dan teknik pemesinan untuk jurusan regulernya kemudian teknik kendaraan ringan kemudian teknik instalasi listrik administrasi perkantoran dan yang terakhir adalah teknik komputer dan jaringan inilah beberapa-beberapa jurusan yang terdapat di SMK Budi Perkasa 3 pokok jurusan industri dan 5 jurusan reguler kita lanjut ke pembahasan yang akan kita bahas dalam kesempatan masa pengenalan lingkungan sekolah di tahun ajaran 2021-2022 ada beberapa materi pokok yang akan dipelajari yang pertama adalah 5S yang kedua adalah penggunaan APD yang ketiga adalah performance yang keempat adalah kesadaran diri nah tentunya keempatnya ini akan kita bahas lebih mendalam lebih detail setelah ada intermezzo dulu sebentar semuanya itu kita kenalan dulu dengan judul kita yaitu budaya industri nah pertanyaannya adalah apa itu budaya? dalam sebuah pengertian sederhana budaya adalah sebagai sebuah pola hidup yang sudah tumbuh yang sudah tumbuh lalu berkembang di sekelompok manusia untuk mengatur tingkah lakunya serta mengatur antar individu tentang apa yang boleh dilakukan dalam melakukan interaksi dengan kelompok manusia lainnya mungkin kalian sering sekali mendengar kata ini nah secara pengertian sederhana industri adalah bagian dari suatu proses yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku atau bahan baku menjadi barang jadi sehingga menjadi suatu barang yang memiliki nilai bagi masyarakat luas terus apa sih yang dimaksud dengan budaya industri dari pengertian budaya dan industri tadi dapat kita tarik kesimpulan sederhana bahwa yang namanya budaya industri adalah merupakan suatu proses perubahan dan perilaku manusia di dalam kelompok tertentu untuk menjadi lebih baik dengan memberikan aturan-aturan tentang tingkah laku yang harus dan boleh dilakukan sehingga bisa memiliki nilai tambah dan manfaat bagi masyarakat luas intinya adalah kita harus merubah suatu perilaku yang mana nanti perilaku tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang tentunya mempunyai nilai dan juga manfaat bagi semuanya kita lanjut ke pembahasan selanjutnya kita menuju ke materi yang pertama yaitu tentang 5S 5S tentunya ada 5 poin yang harus kita bahas dan ini sangat luar biasa sekali materinya dan harus kita aplikasikan di lingkungan tempat kita berada mulai dari lingkungan kelas, sekolah bahkan nanti pada saat ada di lingkungan tempat kita kerja S yang pertama adalah Seiri kemudian S yang kedua adalah Seiton S yang ketiga adalah Seiso S yang keempat adalah Seiketsu S yang kelima adalah Shitsuke 5S ini diadopsi dari bahasa Jepang sehingga bunyi-bunyinya mungkin bagi yang suka dengan bahasa Jepang tidak asing lagi dengan bunyi-bunyinya kayak Seiketsu dan Shitsuke itu yang sangat menonjol nah kita akan bahas tuntas ke 5S ini di slide berikutnya nah yang pertama adalah tentang Seiri Seiri kalau dalam bahasa kita adalah ringkas meringkas dalam prosesnya adalah kita melakukan sebuah pemilahan atau pemilihan kita lihat penjelasannya pemilahan barang yang berguna dan tidak berguna barang berguna disimpan dan barang yang tidak berguna di buang dalam maka awal ini kita sering kenal dengan red tag kalau di perusahaan itu red tag strategy yaitu menandai barang-barang yang sudah tidak berguna dengan label marah label merah agar mudah dibedakan dengan barang-barang yang masih berguna contoh barang yang masih berguna kita kasih saja label warna biru untuk membedakan dengan barang yang tidak berguna atau tidak terpakai nah barang-barang dengan label merah ini kemudian disingkirkan dari tempat kerja kita sehingga akan semakin ramping tempat kerja kita dari barang-barang yang tidak dibutuhkan atau tidak terpakai dan akan semakin efisien juga tempat kerja kita itu jadi kita tidak akan merasa sumpet dengan barang-barang yang memang sudah tidak kita butuhkan lagi contoh gambar yang akan saya tampilkan yang perlu kita simpan yang tidak perlu kita buang nah contoh berikutnya adalah pada gambar audit yang ke satu nampak terlihat meja kerja yang sangat berantakan sekali ya berserakan apa saja ada di sana ya namun setelah dilakukan audit kedua nampak terlihat jelas sudah sangat ramping sudah sangat rapi sudah tertata dengan baik dan bersih pula dan terlihat lebih nyaman di mata ini efek dari aplikasi pengaplikasian tahapan daripada seiri ringkas jadi setelah dilakukan pemilahan maka akan terjadilah seperti itu contoh gambar yang berikutnya adalah nah ini gambar yang pertama peralatan praktek di laci yang pertama itu berantakan setelah dilakukan seiri menjadi bagus dan rapi gambar yang kedua tumpukan dokumen yang tidak tertata dengan baik setelah dilakukan seri ada labeling ada tanda ada marking ada garis sehingga menjadi rapi di raknya dan gambar yang ketiga ada gudang yang berantakan dengan berbagai macam alat dan barang setelah dilakukan seri menjadi terlihat rapi tertata dengan baik dan enak dipandang dan tidak sumpah juga oke lanjut ke contoh gambar selanjutnya nah dalam proses seri kita harus melakukan pemisahan atau pemilahan minimal dengan menggunakan tiga penanda barang yang rutin dipakai barang yang jarang dipakai dan barang yang tidak terpakai seperti tadi saya sebutkan di awal menggunakan red tag ya red tag strategi misalkan barang yang rutin dipakai pakai warna biru barang yang jarang dipakai menggunakan warna ungu barang yang tidak terpakai menggunakan warna merah fungsinya adalah untuk memudahkan kita dalam pencarian dan penggunaan barang yang akan kita pakai dan yang kita gunakan selanjutnya kita akan selanjutnya kita akan beranjak ke S yang kedua yaitu ada seitan atau dalam bahasa kita adalah rapi dalam prosesnya adalah penataan alat penataan barang atau penataan ruangan penataan barang yang berguna agar mudah dicari dan aman serta diberi indikasi atau label dalam langkah kedua ini dikenal istilah signboard strategy yaitu menempatkan barang-barang berguna secara rapih dan teratur kemudian diberikan indikasi atau penjelasan tentang tempat nama barang dan beberapa banyak barang tersebut agar pada saat akan digunakan barang tersebut mudah dan cepat diakses nah signboard strategy ini dapat mengurangi pemborosan dalam bentuk gerakan monar-mandir kita dalam mencari barang makanya tadi sudah disampaikan dalam proses seri itu ya barang yang sering dipakai dan jarang dipakai itu penempatannya harus bisa tertata dengan baik ya disinilah proses tahapannya barang yang sering dipakai harus lebih terlihat atau posisinya agak ke depan dan barang yang jarang dipakai posisinya harus agak ke belakang agar lebih memudahkan dalam mencari barang tersebut nah berikut adalah contoh-contoh dalam pelaksanaan kegiatan seton atau penataan barang coba kita lihat semua pada beberapa gambar nampak terlihat begitu rapihnya penataan alat-alat barang praktek atau alat kantor dan lain sebagainya contoh berikutnya adalah posisi tempat praktek dari segi mulai mesin kemudian alat-alat serta peralatan obeng-obeng kunci-kunci dan lain sebagainya tertata dengan rapi sesuai dengan gambarnya sesuai dengan tulisannya sesuai dengan tandanya sehingga ketika kita kehilangan akan gampang dan mudah mengidentifikasi yang mana yang hilang dan tidak ada di tempatnya nah itu seperti itu kemudian ini juga nampak terlihat dua buah gambar yang sama nampak terlihat berbeda gambar pertama gambar sebelum seri sebelum seton seri juga seton dan juga gambar kedua setelah dilakukan seri dan seton gambar pertama terlihat nampak sekali berantakan barang-barang tidak pada tempatnya namun setelah dilakukan proses seri juga seton nampak terlihat ada labeling ada penataan ada penyimpanan ada tulisan dan lain sebagainya sehingga kita akan gampang dan mudah di dalam menyimpan juga mengambil atau menggunakan barang tersebut nah ini juga contoh penempatan mesin-mesin alat-alat yang ada di bengkel praktek ini pun sama posisi-posisinya rapi tertata dengan baik untuk memudahkan mengidentifikasi barang-barang lengkap pada tempatnya pada posisinya sekarang kita mengejak ke S yang ketiga yaitu seiso atau dalam bahasa kita adalah resik dalam prosesnya adalah pembersihan jadi kita setelah melakukan seri setelah melakukan seton lanjutlah kita ke tahapan seiso atau pembersihan pembersihan ini atau pembersihan barang yang telah ditata dengan rapi agar tidak kotor termasuk tempat kerja dan lingkungan serta mesin baik mesin yang breakdown maupun dalam rangka program preventive maintenance sebisa mungkin tempat kerja dibuat bersih dan bersinar seperti ruang pameran agar lingkungan kerja sehat dan nyaman sehingga mencegah motivasi kerja turun akibat tampak kerja yang kotor dan merantakan ketiga S ini sangat berkaitan erat dari mulai pemilahan kemudian penataan lalu pembersihan jika semua alat barang dan tempat kerja kita selalu bersih selalu rapi selalu tertata dengan baik saya jamin semangat kerja kita tidak akan turun akan selalu termotivasi bekerja dengan baik beraktifitas dengan baik lem resik ini dapat mewujudkan tempat kerja yang resik menyingkirkan yang tidak perlu dan memelihara tempat kerja secara teliti ada 4 strategi atau 4 langkah yang harus dilakukan dalam melakukan resik ini yang pertama menghilangkan debu dan kotoran dari langit-langit yang kedua membersihkan tempat kerja yang ketiga menghilangkan noda atau karat dan sisa-sisa kotoran yang keempat mengecat atau pengecatan ulang berikutnya adalah contoh gambar berikutnya adalah perhatikan penyimpanan alat-alat barang harus sesuai dengan tulisan tempatnya sehingga itu akan menjadi standarisasi dalam pelaksanaan 5R atau 5S itu nah ini adalah contoh kegiatan yang dilakukan oleh resik khususnya dalam proses pembersihan nah kita beranjak ke S yang keempat yaitu seiketsu atau rawat penjagaan kondisi yang mantap setelah kita melakukan seiri pemilahan kemudian seiton penataan kemudian seiso pembersihan serta seiketsu sekarang harus kita merawat setelah ketiganya dilakukan tentunya perawatan juga harus kita lakukan mulai dari perawatan secara berkala harian kemudian mingguan kemudian bulanan serta tahunan itu kita bisa lakukan tergantung dari barang atau benda yang ada di lingkungan tempat kerja atau lingkungan kita nah penjagaan lingkungan kerja yang sudah rapi dan bersih menjadi suatu standar kerja keadaan yang telah dicapai dalam proses seiri seiton dan seiso harus distandarisasikan nah standar-standar inilah yang harus mudah dipahami diimplementasikan ke seluruh anggota organisasi dan diperiksa secara teratur dan berkala sehingga disinilah diperlukan adanya audit dari kegiatan S1 S2 S3 hingga ke S4 sehingga apa yang sudah kita lakukan di awal dari mulai pemilihan kemudian penataan kemudian pembersihan harus dilakukan perawatan supaya barang-barang kita tetap awet tetap terjaga kebersihannya tetap terjaga posisinya dan juga tetap terjaga keamanannya berapa contoh berikut beberapa contoh dalam kegiatan seiketsu atau rawat jadi dari mulus dibuatkan sistem pengontrolan kemudian pembersihan area kerja kemudian dengan ada perapian atlet kerja pembuatan papan kontrol kasih ada pembatas kemudian dirawat di tempat kerja kemudian dilakukan adanya petugas pemeriksaan baru diperiksa kebersihannya kemudian ada sistem audit sehingga ke 5S ini akan tetap terjaga dengan baik kondisi tempat kerja akan indah baik nyaman barang-barang yang ada tempat kita pun akan selalu tertata dengan baik bersih dan awet berikut contoh berikut contoh yang lainnya adalah coba kita lihat di lingkungan perusahaan yang begitu crowdednya tetap tertata dengan rapi posisinya tidak berantakan barang-barangnya mudah dicari dan gampang ditemukan ini yang harus kita pelajari dan harus kita aplikasikan di lingkungan sekolah kita di lingkungan kelas kita di lingkungan rumah kita ini sedikit animasi ya tentang shitsuke atau perawatan mesin nah ini adalah S yang kelima tentang shitsuke ya artinya adalah rajin dalam prosesnya adalah kesadaran diri akan kebiasaan etika kerja nah pelengkap daripada 4 S yang tadi kita bahas seiri seiton seiso kemudian seiketsu harus dilengkapi dengan shitsuke keempatnya itu harus menjadi sebuah kebiasaan harus bisa menjadi sebuah budaya yang baru yang bisa kita aplikasikan di dunia kerja ataupun lingkungan tempat kita berada ya tanpa adanya S yang kelima ini keempat S itu akan menjadi percuma dan tidak ada manfaatnya namun apabila keempat S itu berjalan dilengkapi dengan S yang kelima shitsuke ini akan menjadi sebuah efek yang sangat luar biasa yang diterapkan di tempat kerja kita nanti dalam penyadaran diri akan etika kerja ini ada beberapa poin yang pertama adalah harus disiplin terhadap standar yang sudah ada harus saling menghormati dan menghargai harus malu melakukan pelanggaran dan yang terakhir adalah senang melakukan perbaikan ya jadi ketika ada kekeliruan ketika ada kesalahan kita harus segera memperbaikinya ya nah ini adalah kegiatan yang harus dilakukan dalam dalam bentuk shitsukenya rajin rajin membersihkan kemudian rajin merawat kemudian rajin menata rajin memilah memilih barang-barang yang dipakai dan tidak terpakai insyaallah ini akan menjadi sebuah budaya dan kebiasaan yang baru yang sebelumnya tidak pernah kita lakukan yang sebelumnya tidak pernah kita kerjakan namun ketika sudah menjadi sebuah kebiasaan ini akan membuat sebuah dampak yang sangat besar dampak yang sangat baik yang bisa kita aplikasikan dimanapun seperti yang tadi saya bilang seperti yang tadi saya bilang bahwa 5R ini atau 5S ini harus dijadikan sebuah kebiasaan atau budaya baru sehingga akan terlihat ringkas rapi resik di setiap saat tampilan kita pun akan harus selalu maksimal nah kita lanjut ke materi yang kedua yaitu tentang penggunaan APD apa itu APD mungkin kalian sudah sering mendengar kata APD ini apa terutama di musim pandemi ini ya benar sekali bahwa APD adalah alat pelindung diri ya namun ini bukan seperti halnya yang kita pikirkan kemarin-kemarin pada saat seorang tenaga kesehatan menggunakan alat yang segitu luar biasanya dalam menangani pasien ya nah kita lihat pada gambar berikut ya ada setujuh poin yang harus kita pakai pada saat menggunakan APD lengkap khususnya dalam kegiatan praktek dan juga kegiatan kerja baik di pabrik ataupun di lapangan ya dari mulai yang pertama adalah tentang safety helmet atau menggunakan helm yang aman untuk pengaman kepala kita kemudian yang kedua untuk melindungi mata kita kita harus menggunakan kacamata kemudian untuk melindungi dari suara berisik telinga kita harus tutup dengan pelindung air protection kemudian untuk melindungi hidung dan mulut kita kita harus menggunakan masker atau respiratory protection minimal untuk terhindar dari pencemaran udara yang kelima ada harus menggunakan high visibility yaitu pakaian pengaman dan yang keenam adalah sarung tangan atau safety gloves dan yang terakhir adalah harus menggunakan sepatu safety atau steel to boots sepatu yang aman atau ujungnya itu terdapat besinya nah itulah silahkan dicermati dipahami dengan sesama terkait dengan penggunaan APD ini dan APD ini wajib dipakai pada saat kita melakukan kegiatan praktek di bengkel kita beranjak ke materi yang ketiga yaitu tentang performance apa itu performance ya benar sekali performance performance adalah penampilan ya sebisa mungkin kita harus tampil perfect tampil maksimal tampil luar biasa dihadapan semua orang sehingga ketika orang melihat kita akan terkagum kagum akan terpesona dan akan terpana jadi ini merupakan sebuah cernin dari performance kita kita bisa lihat contoh disini seorang siswa yang berpakaian rapih ya dari mulai ujung kepala rambutnya pendek berdasi berpakaian rapih menggunakan sabuk dan bersepatu untuk perempuan juga sama berkerudung bagi yang muslim serta menggunakan ciput di dalamnya kemudian bersepatu dan juga berdasi dan menggunakan sabuk nah ini salah satu performance yang harus kita tunjukkan ke orang-orang yang melihat kita agar kita tetap terlihat nampak prima dan bersemangat juga nantinya kita akan melihat lebih berwibawa dan berkarismatik nah itu seperti itu terkait dengan performance ingat kita harus tampil beda kita harus tampil maksimal di depan semua orang kita harus bisa menunjukkan keperibadian kita yang lebih hebat yang luar biasa yang terbaik jangan asal-asalan yaitu tentang kesadaran diri tentang kebersihan di lingkungan sekolah atau lingkungan tempat kita kerja kita lihat contoh di gambar inilah hal-hal sederhana yang sering kita lakukan di setiap hari kita masuk ke kelas mulai dari menyapu mengepel membersihkan meja mengelap kaca serta menghapus papan tulis ini biasanya sudah menjadi rutinitas dan terjadwal di setiap masing-masing kelas kemudian contoh yang kedua kegiatan pembersihan di luar kelas baik itu di teras ataupun di halaman dengan cara menyapu mengapai lantai kemudian menyiram tanaman kemudian membersihkan sampah dan membuang sampah kepada tempatnya ini merupakan salah satu kegiatan aplikasi daripada 5S dari mulai penataan kemudian pemilahan penataan kemudian pembersihan nah ini salah satu dari pada S yang ketiga kita ke gambar selanjutnya ini pun sama harus bisa memilih memilah barang yang tidak terpakai membuang sampah kepada tempatnya tentunya kita juga harus bisa memahami tentang sampah dua jenis sampah pertama yaitu tentang sampah organik dan juga sampah non organik jangan sampai kita salah memasukkan sampah ke tempat sampahnya karena di tempat sampah di depan kelas kita itu sudah ada dua tempat sampah yang berbeda ada yang bertuliskan organik ada juga yang bertuliskan non organik fungsinya adalah untuk memisahkan barang sampah-sampah yang gampang terurai serta sampah yang tidak mudah terurai nah tentunya kesuksesan daripada aplikasi 5S ini terletak pada sejauh mana sih orang melakukan 5S sebagai suatu kebiasaan atau habit bukan paksaan sehingga inisiatif perbaikan akan muncul dengan sendirian tentunya kita semua sebagai masyarakat sekitar kita harus mempunyai kesadaran di dalam melaksanakan aplikasi 5S supaya bisa menjadi kebiasaan dan budaya baru di lingkungan kita sebagai penutup saya mau mengutip salah satu paragraf dari artikel yang disusun oleh Utomo pada tahun 2012 5S tidak sulit untuk dipahami tapi 5S sangat sulit untuk dilaksanakan dengan benar karena diperlukan adanya kesadaran dari diri masing-masing 5S memerlukan kegigihan kebulatan rekat dan memerlukan usaha yang terus-menerus karena ini memerlukan waktu yang lama dan harus menjadi sebuah kebiasaan sehingga harus benar-benar melaksanakan dan melakukannya untuk dilakukan secara berkala 5S mungkin tidak akan memberikan hasil yang dramatis karena 5S ini tidak bisa terlihat tidak bisa langsung jadi memerlukan waktu yang lama dalam prosesnya tidak cukup waktu setahun dua tahun untuk bisa menjadi sebuah kebiasaan baru yang dulunya tidak pernah kita laksanakan sehingga kita memerlukan kesabaran yang sangat tinggi namun 5S membuat pekerjaan lebih mudah karena kita sudah melakukan pemilahan pemisahan kemudian penataan sehingga apa-apa yang kita perlukan itu akan lebih mudah dan lebih cepat dicarinya 5S akan mengurangi pemborosan waktu kerja kita karena hal-hal yang tidak biasa kita kerjakan harus kita kerjakan yang tidak pernah kita lakukan harus kita lakukan karena ini akan menjadi sebuah standarisasi daripada dunia industri kita nanti 5S akan membuat kita bangga atas pekerjaan kita karena semuanya akan selalu tertata akan selalu tersun akan selalu bersih akan selalu rapih dan juga akan menjadi sebuah kebiasaan atau rajin nanti dalam pelaksanaan dalam kerjanya dan yang terakhir adalah 5S akan meningkatkan produktivitas kerja dan mutu yang lebih baik sedikit demi sedikit namun terus menerus tetap ini diperlukan sedikit kesabaran untuk bisa mencapai kesuksesan dalam pelaksanaan 5S oke cukup sekian mungkin materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2021-2022 semoga apa yang disampaikan bermanfaat buat kita semua dan bisa menjadi bahan dasar pengetahuan nanti di kelas pelajaran budaya industri dan mudah-mudahan ini bisa diaplikasikan nanti di lingkungan kelas di lingkungan sekolah serta di lingkungan tempat bekerja kita nanti ya cukup sekian saya akhiri wabil topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat